kita siapin dulu yang pertama ada chicken katsu kita siapin dulu yang pertama ada chicken katsu terus juga abis itu kita siapin french fries juga nih karena ini requestannya Bill Kiss pokoknya apa yang kita masak itu sesuai requestannya dia kita juga ada donat dari tetangga alias dari Sarah 008 makasih ya Sarah katanya kita disuruh nyobain plus juga ada ini Bapau Mini tuh lucu ya kita siapin pancinya karena kita pengen ngukus ini donat sama Bapau Mini tuh airnya udah mendidih jadi langsung kita masukin nih Bapau Mini plus juga donatnya ada Bapau karakter begini jadi lebih praktis ye sekarang kita iris-iris dulu nih bawang putih sama bawang bombay karena tema makanan hari ini Bill Kiss mintanya onigiri tuna kita udah selesai iris bawang putih plus bawang bombay juga akhirnya udah jadi nih abis ini kita langsung tumis nih bawang putih dan bawang bombaynya nah kalau Bill Kiss demen banget nih pakai tuna nih nih tuh apa itu dibacanya deh tuh kebalikan anut ye namenye waktunya kita masak nih tuangkan sedikit minyak wijen eh tambah dikit lagi deh ah biar makin sedep kalau minyaknya udah panas langsung kita masukin bawang putih yang tadi kita udah iris-iris kita oseng-oseng sedikit ye sampai dia kecoklatan terus juga agak harum gitu ye dan jangan lupa masukin juga nih bawang bombay yang tadi kita udah iris-iris tambah sedep gak tuh wanginya hmmm sampai menohok ke hidung kita oseng-oseng dulu kita aduk biar makin nyatu nih wanginya ye terus kita masukin deh tunanya tuh langsung kita aduk-aduk lagi sampai mateng ini baunya udah enak banget nih warga ntar kalau dia udah mateng langsung deh kita isiin ntar di nasinya aduh favorit Bill Kiss banget dah nih tapi kalau Bill Kiss gak mau pakai mayonese karena dia kurang suka jadi cuma onigiri tuna aja nih pokoknya ini tuna kita aduk terus biar matengnya ngerata ye oh iya jangan kelupaan nih kita kasih sedikit kaldu jamur biar makin sedep banget makanannya nih dijamin deh ini mah Bill Kiss sampai lahap banget makannya kan kita jadi seneng bikin bekelnya kita juga ada chicken katsu terus french fries yang kita masukin di air fryer kita tunggu deh kasih waktu 15 menit ntar dia mateng buat recess pertama kita campurin nasi panas plus bubuk nori langsung kita cetak deh jangan lupa kita masukin juga tuna yang tadi kita masak agak banyakan ye requestannya Bill Kiss nih pas banget nih donat dan bapak udah mateng kita angkatnya tuh kan kebalik ya jadinya tanut deh bukan donat lagi langsung kita pindahin ke tempat makannya Bill Kiss tuh kan lihat deh gak muat kan ayo ayo gimana udah paksa aja deh tuh muat juga kan inilah bekal untuk recess pertamanya Bill Kiss dihabisin ye nak udah mateng nih french fries dan chicken katsu langsung aja kita susun di tempat makan Bill Kiss buat lunchnya dia yang kedua sebelumnya kita potong kecil-kecil dulu chicken katsu biar keliatan imut gitu makannya ye nak nah sekarang kita susun deh kira-kira muat gak ye ah muat deh ah muat muatin sekarang waktunya berkarya kita bikin hiasan dulu dari nori nih tuh kerajinan tangan banget gak pagi-pagi kita ayo tebak bikin api kita nih ayo ampe teliti banget kita bikinnya saking kepengenan anak nih kita berusaha yang terbaik deh biar dia makannya nafsu dan dia seneng ye udah selesai bikin rambutnya sekarang kita tutup lagi pake plastiknya lagi biar makin kenceng gitu rambutnya gak copot ye gak nih kita dapet referensi dari emak-emak di tiktok nih yang pada rajin banget bikinin bekal anaknya makasih ye emak-emak keren yang selalu bikin konten di tiktok bisa jadi inspirasi kita luar biasa deh ah pokoknya hidup emak-emak kita jadi makin rajin banget nih bikin bekalnya sekarang kita bikin alisnya nih kita ukir biar ampe cakep banget jadinya nah udah pada bisa nebak kan gambar ape cibi maru kocan salah maksudnya krayon sincan tuh kan jadi kan tuh krayon sincannya kita susun ampe rapi pelan-pelan jangan ampe pada copot alisnya matanya terus juga belum lagi entar mulutnya aduh semua deh nih bener ngelatih kesabaran juga nih ye gak apa-apa deh yang penting anak seneng makannya abis kita puas hati bener gak maaf ye kalau gak bener-bener mirip sama krayon sincan nah namanya juga kita emak amatiran baru belajar ya gak yang penting anak seneng ada alisnya tebal juga dia mikirnya udah krayon sincan ya gak nah sekarang waktunya kita kasih bibir nih tapi bibirnya agak beda ye yang atas bibirnya abis kejedot sama pintu tuh jadi bengkak dikit maklum ye alhamdulillah beres juga bikin bekal yang atas buat rises pertama yang bawah nih buat rises kedua nih alias lunch mudah-mudahan suka ye nak dan diabisin makanannya jangan lupa kita kasih jeruk juga biar ada buahnya langsung kita masukin ke tas bekalnya bilkis udah siap disantap pokoknya selamat makan ye nak happy is kita siapin dulu yang pertama ada chicken katsu yang pertama kita siapin dulu yang pertama ada chicken katsu terus juga abis itu kita siapin french fries juga nih karena ini requestannya bilkis pokoknya apa yang kita masak itu sesuai requestannya dia kita juga ada donat dari tetangga alias dari sarak 008 makasih ye sarak katanya kita disuruh nyobain plus juga ada ini bakpau mini tuh lucu ye kita siapin pancinya karena kita pengen ngukus ini donat sama bakpau mini tuh airnya udah mendidih jadi langsung kita masukin nih bakpau mini plus juga donatnya ada bakpau karakter begini jadi lebih praktis ye sekarang kita iris-iris dulu nih bawang putih sama bawang bombay karena tema makanan hari ini bilkis mintanya onigiri tuna kita udah selesai iris bawang putih plus bawang bombay juga akhirnya udah jadi nih habis ini kita langsung tumis nih bawang putih dan bawang bombaynya nah kalo bilkis demen banget nih pake tuna nih nih tuh apa itu dibacanya deh tuh kebalikan anut ye namenye waktunya kita masak nih tuangkan sedikit minyak wijen eh tambah dikit lagi deh ah biar makin sedep kalo minyaknya udah panas langsung kita masukin bawang putih yang tadi kita udah iris-iris kita oseng-oseng sedikit ye sampe dia kecoklatan terus juga agak harum gitu ye dan jangan lupa masukin juga nih bawang bombay yang tadi kita udah iris-iris tambah sedep gak tuh wanginya hmm sampe menohok ke hidung kita oseng-oseng dulu kita aduk biar makin nyatu nih wanginya ye terus kita masukin deh tunanya tuh langsung kita aduk-aduk lagi sampe mateng ini baunya udah enak banget nih warga ntar kalo dia udah mateng langsung deh kita isin ntar di nasinya aduh favorit bilkis banget dah nih tapi kalo bilkis gak mau pake mayones karena dia kurang suka jadi cuma onigiri tuna aja nih pokoknya ini tuna kita aduk terus biar matengnya ngerata ye oh iya jangan kelupaan nih kita kasih sedikit kaldu jamur biar makin sedep banget makanannya nih dijamin deh ini mah bilkis sampe lahap banget makannya kan kita jadi seneng bikin bekelnya kita juga ada chicken katsu terus french fries yang kita masukin di air fryer kita tunggu deh kasih waktu 15 menit ntar dia mateng buat recess pertama kita campurin nasi panas plus bubuk nori langsung kita cetak deh jangan lupa kita masukin juga tuna yang tadi kita masak agak banyak kan ye requestannya bilkis nih pas banget nih donat dan bapak udah mateng kita angkat nyok tuh kan kebalik ya jadinya tanut deh bukan donat lagi eh eh langsung kita pindahin ke tempat makannya bilkis tuh kan lihat deh gak muat kan ayo ayo gimana udah paksa aja deh ah tuh muat juga kan inilah bekal untuk recess pertamanya bilkis dihabisin ye nak udah mateng nih french fries dan chicken katsu langsung aja kita susun di tempat makan bilkis buat lunchnya dia yang kedua sebelumnya kita potong kecil-kecil dulu chicken katsu nya biar keliatan imut gitu makan ye nak nah sekarang kita susun deh kira-kira muat gak ye ah muat deh ah muat muatin sekarang waktunya berkarya kita bikin hiasan dulu dari nori nih tuh kerajinan tangan banget gak pagi-pagi kita ayo tebak bikin api kita nih ayo ampe teliti banget kita bikinnya saking kepengenan anak nih kita berusaha yang terbaik deh biar dia makannya nafsu dan dia seneng ye udah selesai bikin rambutnya sekarang kita tutup lagi pake plastiknya lagi biar makin kenceng gitu rambutnya gak copot ye gak nih kita dapet referensi dari emak-emak di tiktok nih yang pada rajin banget bikinin bekal anaknya makasih ye emak-emak keren yang selalu bikin konten di tiktok bisa jadi inspirasi kita luar biasa deh ah pokoknya hidup emak-emak kita jadi makin rajin banget nih bikin bekalnya sekarang kita bikin alisnya nih kita ukir biar ampe cakep banget jadinya nah udah pada bisa nebak kan gambar apa cibi maru kocan salah maksudnya crayon sincan tuh kan jadi kan tuh crayon sincannya kita susun ampe rapi pelan-pelan jangan ampe pada copot alisnya matanya terus juga belum lagi entar mulutnya aduh semua deh nih bener ngelatih kesabaran juga nih ye gak apa-apa deh yang penting anak seneng makannya abis kita puas hati bener gak maaf ye kalau gak bener-bener mirip ama crayon sincan noh namanya juga kita emak amatiran baru belajar ya gak yang penting anak seneng noh ada alisnya tebal juga dia mikirnya udah crayon sincan ya gak nah sekarang waktunya kita kasih bibir nih tapi bibirnya agak beda ye nih yang atas bibirnya abis kejedot sama pintu tuh jadi bengkak dikit maklum ye alhamdulillah beres juga bikin bekel yang atas buat riset pertama yang bawah nih buat riset kedua nih alias lunch mudah-mudahan suka ye nak dan diabisin makanannya jangan lupa kita kasih jeruk juga biar ada buahnya langsung kita masukin ke tas bekelnya bilkis udah siap disantap pokoknya selamat makan ye nak happy selamat menikmati